Intro Seorang personil polisi berpangkat Briptu menjadi tenaga pengajar di salah satu pesantren di Labuhan Batu, yaitu pesantren Darul Solihin yang beralamat di Jalan Ayek Pahing, Pecamatan Ranta Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Polisi tersebut bernama Jul Hamadi Munte yang bertugas di Kesatuan Bin Mas Polres Labuhan Batu. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Arab. Jul Hamadi Munte merupakan alumni pesantren Al-Raudatul Hasana Medan pada tahun 2013, juga sudah memiliki istri bernama Yuslinda. Dengan bekal ilmu dari pondok pesantren Al-Raudatul Hasana, dijadikan modal untuk menjadi tenaga pengajar. Sebelum masuk ke kepolisian, Bribdu Jul Hamadi sempat menjadi tenaga pengajar di salah satu pesantren di Provinsi Sumatera Barat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyampaikan turut bergembira dan mendukung personil Polres Labuhan Batu yang memiliki keahlian. Polres Labuhan Batu memberikan izin mengajar Bribdu Jul Hamadi untuk mengajar. Saya selaku Kapolres Labuhan Batu merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pondok pesantren Darut Solihin Labuhan Batu untuk mempercayakan anggota kami atas nama Bribdu Jul Hamadi memberikan materi pelajaran bahasa Arab di pondok pesantren tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kerja nyata kepolisian di lapangan dalam melayani masyarakat. Dan kami harapkan bahwa ilmu nanti yang diberikan oleh anggota kami dapat bermanfaat bagi santri di pondok pesantren tersebut. Pimpinan pondok pesantren Darul Solihin Ustadz Muhammad Talib memberikan apresiasi kepada Bribdu Jul Hamadi yang mana sebagai personil Polres Labuhan Batu tetapi memiliki ilmu bahasa Arab yang bisa diajarkan untuk anak-anak santri. Tanggapan saya dan pendapat saya, saya benar-benar merasa takjub dan kagum terhadap Ustadz Jul Hamadi. Saya tidak jangka kalau ternyata ada seorang polisi yang ternyata juga bisa mengajar di dalam bidang ilmu agama atau bahasa Arab. Tentunya sangat-sangat membantu. Bahkan saya sangat-sangat bahagia dan gembira tidak pandai saya mengungkapkan bagaimana kegembiraan kita sebagai warga pesantren. Mengapa? Karena agak unik. Jarang itu personal polisi yang gabung di pondok pesantren. Tapi Bapak Jul Ham, subhanallah, memang betul mengajar didik di pondok pesantren Darul Solihin. Karena saya sering bergabung-gabung dengan Porkom Alif, alumni pesantren Selabuhan Batu ini, senior-senior mengajak saya untuk mengajar di pesantren. Kebetulan Alhamdulillah kami pada saat itu bermain-main di pondok pesantren Darul Solihin. Kemudian bertemu dengan Ustadz Muhammad Talib, SPDI. Di situ kami berbincang-bincang sekalian bertanya tentang kemajuan bahasa Arab di Darul Solihin ini. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya dipercayakan oleh pondok pesantren Darul Solihin untuk mengajar bahasa Arab. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.